Hai kembali dengan Kak Tony kita akan membedah membuka belajar tentang kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo agar kita mendapatkan hikmat pengetahuan dalam menjalani kehidupan ini dibawakan oleh Kak Tony Tuhan Yesus memberkati Menyembah berhala? Menyembah alah lain? Tidak, 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 tidak mungkin, tidak mungkin, saya tidak mungkin menyembah alah lain Menyembah patung-patung, menyembah batu, menyembah pohon, tidak, 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 tidak mungkin Kak Tony menyembah berhala Kak Tony tidak akan menyembah patung-patung, batu-batu, tidak, tidak akan Nah, tapi kalian bagaimana? Apakah kalian juga melakukan hal itu? Wah, tidak yakin Kak Tony Jangan-jangan kamu sedang menyembah mainanmu, sedang menyembah hobimu Karena kalian mungkin menyembah atau fokus sesuatu yang selain Tuhan Yesus Eh, tapi anak-anak, Kak Tony mau sampaikan sesuatu loh Mungkin saja loh, kita-kita ini seperti Kak Tony dan kamu Bisa saja loh, kita itu dianggap sebagai penyembah berhala What, what, what? Menyembah berhala? Artinya menyembah alah lain Tidak mungkin kan? Menurut Kak Tony juga tidak mungkin Kalian juga pasti berpikir, mana mungkin Tetapi, keserakahan Keserakahan Sekali lagi, serakah Itu sama dengan menyembah berhala ternyata anak-anak Ferman Tuhan berkata demikian Kak Tony akan cerita dulu deh Diawali dengan Amsal, pasal 1, ayat yang ke-19 Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba Akan keuntungan gelap Yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya Loba Loba itu apa? Loba itu serakah Gridi Serakah, adik-adik Serakah itu Karena ingin memuaskan dirinya Sehingga Ingin semua jadi miliknya Apapun Bisa dilakukan untuk mendapatkan yang paling banyak Yang paling enak Yang paling menyenangkan Itu namanya serakah Dengan cara apapun bisa dilakukan Sudah gak peduli lagi teman Gak peduli lagi sahabat Gak peduli adik Gak peduli kakak Gak peduli orang tua Pokoknya kalau aku senang Aku puas Aku akan lakukan apa saja Untuk menyenangkan dan memuaskan aku Bisa dengan berkelahi Bisa mencuri Bisa juga Minta Pertolongan dari Roh-roh yang gaib-gaib Apapun pokoknya Supaya Semakin kaya Semakin punya banyak mainan Semakin banyak makanan Pokoknya semuanya untuk aku Untuk perutku Untuk kesenanganku Di dalam kolose Pasal yang ketiga Ayat yang kelima Disitu kita baru tahu Ternyata Serakah itu Adalah sama dengan Menyembah berhala Anak-anak Wah mengerikan juga ya Kalau menyembah berhala Wih Ini firman Tuhannya Karena itu Matikanlah dalam hatimu Segala sesuatu yang duniawi Yaitu Percabulan Kenajisan Hawa napsu Napsu jahat Dan juga Keserakahan Yang sama Dengan penyembahan berhala Jadi Kalau tadi di awal Mungkin ga ya Kak Tony serakah Mungkin Mungkin ga ya Kak Tony menyembah berhala Mungkin Kalau Kak Tony serakah Kalian juga begitu Mungkin saja kalian menyembah berhala Kalau kalian serakah Waduh Bahaya juga ya Anak-anak Kak Tony jadi ingat Ketika Kak Tony masih kecil Kak Tony waktu di sekolah Itu ada dua alat permainan Yang tidak boleh dibawa Di sekolah Yang pertama adalah Klereng Karena Kalau bawa klereng Seringkali mengganggu Di jam Sekolah Klerengnya berjatuhan di lantai Dan berceceran kemana-mana Yang kedua Adalah Gambar Wayang Mungkin kalian bingung Apa itu ya Kak Tony Mungkin kalian bisa tanya Kepada orang tuamu Gambar wayang itu Sejenis gambar Yang dipotong-potong Seperti Dari karton Dan di atasnya ada gambarnya Gambar cetakan Nah Gambar ini digunakan Untuk Bermain Kak Tony salah satunya Yang bermain adalah Kalau gambar ini Diterbangkan Beberapa teman Kemudian Yang Jatuh ke tanah Atau lantai Dalam posisi buka Atau posisi gambar Di atas Maka dia menang Tapi Kalau posisi gambarnya Tertutup Maka dia kalah Siapa yang menang Siapa yang kalah Yang menang Akan mendapatkan Bagian sejumlah Gambar yang lain Dari lawan-lawannya Jadi Kak Tony senang Sekali main itu Karena semakin hari Semakin banyak Gambar Yang Kak Tony Dapatkan Ada permainan Yang lain lagi Seperti judi Dengan angka Dan itulah Yang dianggap oleh Sekolah sebagai judi Dan Kak Tony Merasa Bahwa Semakin Kak Tony Main Kak Tony Ingin terus Memperbanyak Kartu Atau gambar Wayang itu Nah itu Menjadikan dirinya Kak Tony Serakah Kak Tony Sangat bangga Kalau punya Gambar wayang Yang banyak Dimasukkan di tas Kemudian Kak Tony Bawa ke pulang Ke rumah Kalau Kak Tony Ke sekolah Main lagi Main lagi Sampai akhirnya Pihak sekolah Mengatakan bahwa Gambar wayang Dan kelereng Tidak boleh Dibawa ke sekolah Lihat Lihat Anak-anak Kak Tony Pernah melakukan itu Dan pengen Mengalahkan Temannya Kak Tony Sudah Tidak peduli lagi Apakah dia teman Apakah dia sahabat Apakah saudaranya Kak Tony Tidak peduli Pokoknya harus menang Mereka harus kalah Kak Tony Harus mendapatkan banyak Itu namanya Serata Bagaimana dengan kalian Mungkin dengan Bermain game Secara online Kalian mendapatkan Uang sebanyak-banyaknya Kalian ingin Mendapatkan Poin sebanyak-banyaknya Mengalahkan lawanmu Mencacimaki lawanmu Kamu melakukan Penipuan Kamu cheating Nah Semuanya demi Supaya kalian menang Dan kalian mendapatkan Yang paling banyak Itu namanya Serakah Anak-anak Tahu gak Bahwa seorang penulis Bernama Andrew Womack Mengatakan Bahwa Serakah itu Sama dengan Mencuri hidup Seseorang Wih Ayolah Anak-anak Mari kita belajar Mencukupkan diri Paulus juga berkata Bahwa dia sudah Belajar mencukupkan diri Dan dia juga Minta kekuatan Daripada Tuhan Untuk Menghadapi Segala sesuatu itu Jadi ayo Belajar cukup Cukup Dan bersyukur Dalam segala hal Stop serakah Stop menyembah Berhala Wah Belajar untuk Mencukupkan diri Dan minta kekuatan Pada Tuhan Yesus Ayo Tuhan Yesus memberkati Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton